Bisnismu terkendal ongkir. Pakai gudang Yubi, ongkir hanya 9.000 sejauh. Sekarang ada di Sumata juga lho. Yuk daftarkan bisnismu sekarang. Gudang Yubi, saluran distribusi online. Disibutor bisa berarti reseller, dropshipper, affiliate, atau apapun kepanjangan tangan Anda untuk mendistribusikan. 4P adalah elemen taktik dalam pemasaran. Ijinkan saya menjelaskan ala juragan agar Anda bisa memperhatikan usai mendengarkan penjelasan saya. Yang pertama, produk. Ciptakanlah produk yang ngangenin, yang memiliki ciri khas atau diferensiasi yang sangat kuat. Pastikan produk Anda nggak mudah dibandingkan dengan produk kompetitor lainnya, kecuali Anda akan masuk ke ranah yang komoditas. Jawab dengan jujur dari sudut pandang pembeli. Apa kelebihan atau perbedaan produk Anda dibandingkan pesaing? Kenapa konsumen harus membeli produk Anda? Apakah produk Anda akan memberikan kepuasan kepada mereka? Dan jawaban itu harus teruji di lapangan. Jika belum, maka Anda harus menguji ulang. Yang kedua adalah price. Strategi harga dasarnya dibagi menjadi dua. Harga jual ke konsumen dan harga jual ke distributor. Konsumen menolak untuk membeli belum tentu karena dia tak membutuhkan. Bisa jadi karena mereka nggak mau atau nggak mampu membayarnya. Jangan terburu menurunkan harga. Bisa jadi juga target marketnya yang salah. Mancing kakap ya di lautan. Umpannya udang atau cumi. Mancing mujahir ya di kolam air tawar. Umpannya cacing. Beda target pasar, beda harga jual, beda umpan. Produk yang nggak laku padahal bagus dikemas lebih eksklusif di laikan harganya. Dipasarkan di tempat yang berbeda. Nah, bisa jadi malah naris manis. Nah, itulah pemasaran. Distributor bisa berarti reseller, dropshipper, affiliate, atau apapun kepanjangan tangan Anda untuk mendisibusikan atau menjual produk Anda ke konsumen. Jika insentif yang diberikan kecil, produk belum populer, mereka pun enggan untuk nge-push produk Anda ke konsumen. Disitulah Anda harus menyusun suatu strategi harga yang menarik bagi semua jaringan distribusi dan tetap menguntungkan Anda. Biasanya, porsi yang terbesar ada di bagian ujung tombak penjualan. Yang belakang bermain di volume penjualan. Ketiga, place. Tempat di mana Anda menyampaikan produk Anda ke konsumen. Disebut juga seorang distribusi. Jaman dahulu, seorang distribusi selalu offline atau berbentuk tempat fisik. Saat ini, seorang distribusi bisa jadi adalah website, toko online, sosial media, dan mungkin marketplace. Dalam textbook pemasaran, kebanyakan membahas seorang distribusi untuk perusahaan multinasional alias konvensional distribution seperti jaringan supermarket, minimarket, retail outlet, dan yang padat moda lainnya. Hal ini belum tentu cocok untuk kondisi kantong UKM. Oleh karena itu, dalam buku saya, Bukan Nasionalis, saya menyebutkan tentang sembilan sauran distribusi dasar. Akhirnya, saya tambahkan satu, yaitu pergudangan, yang bisa menjadi solusi bagi UKM. Sauran distribusi bukanlah sesuatu yang permanen, karena masuk dalam elemen taktik. maka bisa jajah berubah sesuai dengan kondisi dan pertumbuhan perusahaan Anda, ataupun zaman. Misalnya, saat awal usaha, Anda menggunakan sistem reseller sebagai distributor Anda, karena dibayar di muka, melancarkan cash flow. Setelah permintaan mulai besar dan stabil, barulah Anda masuk ke seorang distribusi konvensional, seperti retail chain store. Jika usaha Anda, rumah makan, tentu saja place berarti lokasi yang strategis, seperti dekat sarang semut, di jalur semut, baik berangkat ataupun pulang, berdekatan dengan para pengundang semut, terlihat oleh semut yang lewat, dan pastikan jenis semutnya benar sesuai dengan target pasar Anda. Apakah place untuk produk Anda lebih tepat online atau offline? Yang keempat, atau yang terakhir adalah promotion. Promosi dibagi menjadi dua bagian besar. Seseorang promosi, di mana semut yang Anda bidik biasa berkumpul. Yang kedua, cara promosi, bagaimana cara Anda mengundang mereka untuk datang atau mencari produk Anda. Promosi offline, seperti koran, majalah, poster, brosur, TV, radio, spanduk. Promosi online, seperti website, media sosial, email, YouTube, dan lainnya. Mana yang lebih talk chair, tergantung target pasar Anda. Jika target pasar Anda nggak melek online, ya mau nggak mau harus ngiklan offline. Jika target pasar Anda adalah dedek gemes dan kakak krenyes, ya lebih mudah dan murah menggunakan media sosial, seperti Instagram. Intinya, di mana mereka biasa kumpul, disitulah kita melakukan penyerangan. Ada kalanya, sauran distribusi juga merangkap sauran promosi, seperti multi-level, reseller, franchise, dropshipper, bahkan, mereka terkenal dengan low budget, high impact. Jadi nggak harus mahal untuk menang berperang. Keempat elemen pemasaran itu disebut marketing mix atau bauran pemasaran. Yang artinya, tak bisa dibisahkan dalam penerapan strategi pemasaran. Demikian penjelasan saya dari seorang sarjana teknik elektro. Semoga mudeng. Terima kasih telah menonton!